Halo Sobat Youtube, warga plus 62, ketemu lagi dengan saya. Hari ini saya akan mencoba sedikit membagikan pengalaman saya atau trik dalam memilih mangga yaitu mangga yang benar-benar mateng atau tua dari pohonnya dan mangga yang belum terlalu mateng atau biasanya kalau di penjualan itu sudah di carpet. Berhubung sekarang sedang musim mangga dan musim kemarauan panjang sehingga mangga begitu banyak dan berlimpah dengan harga murah. Nah, ciri-ciri mangga yang asli tua atau mateng dari pohonnya ini contohnya seperti ini. Ayo lihat Kalau dilihat dari bekas tangkainya, kelihatan masuk ke dalam tangkainya dan di sekelilingnya ini menonjol. Ini tangkainya kelihatannya masuk ke dalam. Nah, terus biasanya kalau buah yang tua dari pohonnya ini bekas getahnya sedikit. Karena mangga yang sudah mateng di pohonnya cenderung hanya menghasilkan getah yang sedikit sehingga bekas-bekasnya sedikit. Terus kalau mangga tersebut dipijit, akan empuk. Rasa empuk tapi empuknya wajar. Tidak ponyok, kulitnya pun mulus. Pilihlah mangga yang seperti ini, tidak ada bekas memar-memar karena jatuh atau memar busuk. Atau mungkin di karpit juga biasanya meninggalkan memar. Terus dari baunya biasanya aromanya juga beda. Mangga yang sudah tua kan terasa lebih wangi. Nah, sekarang kita coba buka. Dalamnya sudah benar-benar kuning atau jingga. Atau merah-merahan. Ini saya menggunakan mangga jenis dari Indramayu. Buahnya tidak terlalu berair dan rasanya manis. Sedikit asem. Manisnya seger. Sekarang kita cicipi. Bersambung. Bersambung. Bersambung, buahnya yang matang asli, kita busuk, kita lembek. Sekarang kita akan mencoba untuk Membelah Seluruhnya Perkelihatan Daging bagian dalamnya Ini mangga kalau matang asli dari bawahnya Seperti ini tampilannya Warna jingganya atau orangnya Merata seluruhnya Dan bila dilihat Di biji Ini tidak putih sama sekali Biasanya kalau yang matang kabitan Di sebelah sini putih Ini putih Ini orange Rata Ini cara Bisa makan mangga Dengan geret yang sederhana Yaitu diiris-iris dulu Diiris Berlawanan Saling melintang Dan membutur Tinggal begini Matangnya benar-benar rata Matang asli Bukan karpitan Sehingga bersih Jagingnya bersih Tidak ada bintik-bintik Biasanya bintik Bintik hitam Atau Tetap latar Benar-benar rata Rasa manisnya pun Terasa merata Dari Pangkai Rame ke ujungnya Manggai Ramayu Kalau lain musim begini Harganya cukup murah Satu kilo Paling mahal Rp6.000 Yang kualitas Yang paling bagus Mangan kemang Gai Ramayu Biasanya banyak Orang yang berkeliling Menggunakan mobil Menjual mangga Jenis ini Tidak Malah Menjual manis Jacque Manis ini contohnya seperti ini ini untuk menggayang biasanya belum terlalu tua dipetik dari pohonnya keras dan banyak getahnya pada waktu dipetik itu masih belum terlalu tua hingga pokas getahnya terus ini gagangnya juga masih tampak menonjol keras biasanya daging buahnya juga putih kalau yang ini adalah contoh yang matang karena karbitan empuknya terlalu empuk terus banyak juga ini bekas-bekas hitam-hitam ini ini karena karbit itu sempatnya panas sehingga kulitnya pun akan seperti melepuh hitam banyak bintik-bintik hitam kalau matang karbitan biasanya hanya manis di sebelah ini saja di bagian dekat gagang buahnya ini manis terus kalau disini biasanya masih putih dan rasanya maksim sekali juga kalau di ini apa dicium dandang masih ada sedikit aroma karbitnya ini contoh yang masih sedikit muda ini nah sobat youtuber warga pros 62 demikian tadi tips-tips saya itu berdasarkan pengalaman saya dalam memilih buah mangga yang benar-benar tua dan matang dari pohonnya bukan matang karena di karbit semoga tips-tips ini dapat bermanfaat sedikit banyaknya dapat membantu sobat sekalian kalau sedang memilih mangga di pasar oke sekian salam youtuber plus 62 selamat menikmati